Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tengku Anissa Mayoputri dengan nomor NPM 218110105 Saya adalah mahasiswi psikologi ilmu psikologi Universitas Islam Rio Pada kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi pengantar psikologi yaitu tentang emosi Dengan dosen pengampu Pak Fitri Idris Sebelumnya saya ingin bertanya menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan emosi Apakah hanya tentang marah atau perasaan senang Nah sebenarnya emosi itu tidak hanya tentang marah Lalu apa dong Maka dari itu mari kita bahas bersama Dimulai dari yang dasarnya dulu Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi Apakah yang dimaksud dengan emosi Emosi adalah suatu reaksi positif maupun negatif Sebagai dampak dari rangsangan yang diterima dari dalam diri sendiri maupun dari luar American Psychological Association Mendefinisikan emosi sebagai pola reaksi yang kompleks Yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi Selanjutnya mari kita bahas beberapa pengertian emosi menurut para ahli Yang pertama ada Pres pada tahun 1999 Pres merupakan seorang EQ organisational consultant dan juga seorang pengajar Dia mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi Yang kedua ada William Camps pada tahun 1995 William Camps mengungkapkan bahwa emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas Bila kita berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya Dan yang terakhir Daniel Goleman Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas Suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak Selanjutnya kita bahas karakteristik emosi Menurut Gross pada tahun 2007 Emosi memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut Yang pertama emosi muncul ketika seseorang menghadapi situasi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan hidupnya Lalu yang kedua emosi merupakan berbagai macam segi fenomena yang melibatkan seluruh bagian tubuh Sehingga mengubah ranah pengalaman pribadi, perilaku, serta susunan fisiologis syaraf pusat maupun tepi Terakhir yang ketiga perubahan multisistem yang berkaitan erat dengan emosi Jarang dihargai meskipun mempunyai peran yang cukup penting ketika seseorang mampu mengontrol emosi dalam kehidupannya Dan selanjutnya kita membahas tentang pengelompokan emosi Goleman mengelompokkan emosi dasar manusia dalam sembilan kelompok emosi Yaitu marah, sedih, takut, rasa bersalah, rasa nikmat, cinta, terkejut, jijik, dan malu Nah sebagian ahli lain mengelompokkan emosi dalam dua bagian besar Yaitu yang pertama emosi sensorik Emosi sensorik yaitu emosi yang ditimbulkan oleh perasaan dari luar tubuh Seperti rasa dingin, manis, makhid, lelah, kenyang, dan lapar Lalu ada emosi psikis atau kejuaan Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejuaan Apa saja kah itu? Yang pertama perasaan intelektual yaitu Mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran Perasaan ini diwujudkan dalam rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu karya ilmiah Contohnya rasa gembira ketika kita mendapatkan kebenaran Yang kedua perasaan sosial Yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain Wujud perasaan ini seperti rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, dan lain-lain Yang ketiga perasaan susila yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika, moral Contohnya rasa tanggung jawab dan rasa bersalah ketika melanggar aturan atau norma Dan yang keempat perasaan keindahan atau estetis Yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu Lalu yang terakhir, yang kelima, ada perasaan ketuhanan Yaitu merupakan kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi fitrah atau kemampuan dan perasaan untuk mengenal Tuhannya Dengan kata lain, manusia dianugerahi insting religius Selanjutnya aspek-aspek dan berwarna terhadap emosi Dalam psikologi, emosi memiliki tiga aspek yaitu efeksi, psikomotor atau dilaku, dan kognitif Ketika emosi merujuk pada kognisi, terdapat persepsi Jika persepsi antara individu ini berbeda, maka reaksinya pun akan berbeda Misalnya, ketika terbiasa dengan serangga sedang kecil, maka ketika bertemu dengan serangga menjadi tidak takut Berbeda dengan mereka yang tidak terbiasa dengan rasa takut Pun terdapat faktor budaya kolektif dan budaya individualis Jika individualis emosi muncul karena diri sendiri dan dapat meregulasi diri sendiri Maka berbeda dengan kolektif emosi yang terkait dengan orang lain Selain itu, terdapat pengaruh fisiologis dan biologisnya ada pada bagian otak amigdala yang berfungsi untuk mengendalikan emosi Faktor-faktor pendebat emosi Ada dua faktor pendebat emosi pada seseorang Yang pertama, faktor internal Yaitu faktor pendebat emosi seseorang yang terdapat dari perasaan diri sendiri Ada beberapa gangguan emosi dari faktor internal ini Seperti, perasaan tidak mampu atau merasa bodoh Perasaan kecila terhadap diri sendiri Perasaan tidak percaya diri Perasaan sedih karena tidak mendapat kasih sayang Dan perasaan diri kepada orang lain Yang kedua, ada faktor eksternal Yaitu faktor pendebat emosi pada seseorang yang terdapat dari luar Seperti lingkungan sekitar Contohnya, lingkungan sekitar yang terdapat banyak pemukiman kumuh dan tidak sehat Hal-hal seperti ini bisa saja membuat seseorang tidak nyaman Dan pada akhirnya akan mengganggu aktivitas emosinya Lalu, perlakuan seseorang di lingkungan sekitar Seperti contohnya, seseorang yang sering membeli orang lain Maka, korban bisa menjadi merasa marah atau bahkan merasa takut Lalu, ada tuntutan dari keluarga maupun orang lain Yang terlalu banyak kesikunya Sehingga akan mengganggu emosi seseorang Jika seandainya dia gagal memaksanakannya Selanjutnya, mari kita bahas beberapa teori-teori emosi Menurut para ahli Teori dari James Lang Emosi adalah persepsi tentang tubuh James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih Menangis, marah, atau ketakutan James dan Carl mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan sistem syaraf otonom Contoh tentang teori ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Atkinson Bila Anda tiba-tiba terjerembak di tangga Secara otomatis Anda akan berkegangan pada pegangan tangga Sebelum Anda sempat mengadari bahwa Anda takut Setelah saat krisis itu berlalu Emosi Anda akan terasa dengan adanya persepsi terhadap jantung yang berdebar keras Napas yang terengah-engah dan perasaan lemas atau gemetar pada tangan dan kaki Lalu yang kedua ada teori dari Brennan Brad Emosi yang dirasakan dan respon tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri Brennan menunjukkan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset Brennan kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantungan Teori ini berpendapat bahwa emosi bergantung pada aktivitas otak bagian bawah Dalam teori ini emosi dan reaksi terjadi dalam waktu yang bersamaan Teori Brennan Brad hendak menjelaskan bahwa persepsi terhadap kocik yang dapat menimbulkan emosi dipreses secara stimulan oleh dua instansi yakni sistem saraf otonom dan cerebral cortex Degup jantung bulu roma bertiri dan napas berat terengah-engah terjadi bersamaan dengan emosi takut Jadi emosi dengan perubahan fisiologis terjadi secara stimulan Lalu yang ketiga ada teori sektor singer Emosi adalah fungsi interaksi antara faktor kognitif dan keadaan keterbangkitan fisiologis Setiap pengalaman yang membangkitkan akan diberi label pada peta kognitif Label-label tersebut kemudian dijadikan pola bagi pengalaman-pengalaman baru Setiap stimulus yang diterima akan dimilai berdasarkan label yang tersimpan Teori sektor singer sering pula disebut two factors theory of cognition Karena teori ini didasarkan pada dua hal yang terjadi Yakni perubahan fisiologis dan interpretasi kognitif Alur teori sektor singer dapat dijelaskan sebagai berikut Dimulai dari stimulus yang diterima dari luar Kemudian menuju terjadinya perubahan fisiologis dalam tubuh Selanjutnya terjadi persepsi dan interpretasi terhadap keterbangkitan itu Pada situasi khusus yang dikenal dari informasi dan pengalaman yang sudah tersimpan sebelumnya Kemudian terjadilah emosi yang bersifat subjektif Kesimpulannya Emosi merupakan suatu reaksi tubuh atas kemasangan yang didepat dari dalam maupun luar diri seseorang Emosi sangat berperang penting dalam kehidupan Emosi yang positif akan memberikan energi yang positif pula bagi seseorang Begitupun sebaliknya Perlu dipahami juga bahwa emosi merupakan salah satu penyebab gangguan psikologi Yang bila tidak dikontrol dengan baik akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah bagi individu Maka dari itu bagus jika kita mampu menimbulkan emosi kita Supaya tidak dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan Itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi emosi Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh